Intro Sintai Yong memimpin langsung sesi latihan Timnas Indonesia U19 yang berlangsung pada hari Selasa 30 Agustus 2022 Adapun salah satu menu latihan yang diberikan kepada para pemain adalah dengan mengoper atau passing Timnas Indonesia U19 melakukan rutinitas di pemustan latihan jelang kualifikasi Piala Asia U20 2023 Latihan tersebut digelar di lapangan ABC Senayan pada hari Selasa 30 Agustus 2022 Pada latihan tersebut, nampak para pemain melakukan latihan passing gerak Sintai Yong nampak tidak ingin anak asuhnya melakukan kesalahan ketika mengalirkan bola Terdengar jelas instruksi yang diberikan kepada Sintai Yong kepada anak asuhnya Pelati yang berusia 52 tahun itu memberi tahu cara efisien agar para pemainnya tidak salah passing Kalian harus lihat bola dulu, baru bergerak Kalau kalian langsung bergerak sebelum bola sampai ke teman kalian, kalian pasti salah Pastikan dulu bola sampai ke teman kalian, baru setelah itu kalian bergerak Kata Sintai Yong yang diterjemahkan oleh penerjemahnya Setelah melakukan latihan passing gerak, Sintai Yong memberikan pola pergerakan untuk para pemainnya Ronaldo Kuatih diharuskan bergerak sesuai palang pemain yang ditempatkan di lapangan Perlu diketahui, timnas Indonesia U19 tergabung di grup F pada ajang kualifikasi Piala Asia U20 2023 Bersama dengan Hong Kong, Timur Leste, dan Vietnam Laga tersebut akan digelar di Stadion Glora Bung Tomo, Surabaya pada tanggal 14-18 September 2022 Bagaimana tanggapan kalian?